Penitian pengawas pemilu DKI Jakarta akan memanggil pedangdut Roma Irama. Pemanggilan juru kampanye pasangan Cagup Foke dan Nahrawi Ramli tersebut terkait ceramah yang disampaikan Roma bermuatan isu Sara. Raja dangdut Roma Irama tersandung isu kampanye Sara. Tudingan tersebut terkait ceramah yang disampaikan juru kampanye pasangan Foke dan Nahrawi Ramli di Masjid Al-Isra Tanjung Duren minggu lalu. Dalam ceramahnya, musisi dangdut tersebut meminta jamaah masjid memilih pemimpin yang seiman jika menginginkan Jakarta yang lebih baik. Ia juga menyebut nama Jimli Asidiki terkait kutipannya yang membenarkan mengumbar masalah Sara. Nah, di dalam kampanye jamaah masjid ini dibentarkan yang namanya Sara. Menemukakan soal Sara, dibomankan, dibentarkan oleh jamaah masjid. Dan ketua yang lalu meminta KPU, itu Profesor Doktor Jimli Asidiki. Kenapa? Karena sekarang ini zaman kita terbuka. Hadut. Terkait tugahan Isusara yang disampaikan Roma Irama, Panwaslu akan memanggil Raja Dangdu tersebut. Namun pemanggilan yang sedianya dilakukan hari ini diundur Senin pekan depan. Saat ini status Roma Irama masih sebagai terlapor atau yang dilaporkan. Sementara Jokowi yang mengaku penggemar berat Roma Irama mengaku tidak terpengaruh dengan serang Isusara yang mengarah kepadanya dan Ahok. Ia pun tetap mengidolakan Pak Haji, sapaan Roma Irama. Meski idolanya tersebut mendukung lawan politiknya Foke dan Nahrowi. Panitia pengawas pemilu saat ini gencar mensosialisasikan Isusara yang menodai Pilkada DKI Jakarta. Sejumlah langkah dilakukan termasuk meminta saat Pol PP menurunkan sepanduk yang bernuansa kampanye Sara di jalanan Ibu Kota. Tim Liputan MNCTV Jakarta dan Solo Jawa Tengah melaporkan.